Intro Selamat siang Pemirsa Ikut meringankan beban warga yang terkena musibah Saya Partai Perindo Kartini Perindo Bantu korban kebakaran di Jalan Poncol Jaya Kuningan Barat Mampang Perapatan Jakarta Selatan Sebanyak 150 paket beras dibagikan kepada para korban Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih Beginilah gambaran kesedihan 37 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran Di Jalan Poncol Jaya Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Memasuki awal tahun 2018, pemukiman padat penduduk ini hangus di Lahap Sejago Merah Peristiwa naas itu terjadi Senin dini hari Sebanyak 27 rumah hangus terbakar Kondisi ini membuat saya Partai Perindo Kartini Perindo terketuk untuk membantu para korban kebakaran Kartini Perindo memberikan bantuan sebanyak 150 paket beras kepada para korban Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Terima kasih untuk Perindo atas perhatian, keprihatinannya Saya rasa juga cukup bagus untuk bantuannya Mudah-mudahan ini semua juga bantuan bisa bermanfaat Untuk warga yang kena musibah Kami memberikan bantuan ke daerah Poncol Jakarta Selatan, yaitu kami memberikan 150 paket beras Kepada korban bencana kebakaran Jadi harapan kami dengan pemberian kami Kami bisa membantu masyarakat di sini Karena kami merasa prihatin atas kejadian kebakaran ini Di Palembang, Ketua DPW Partai Perindo, Sumatera Selatan, Februar Rahman Mendatangi warga Kelurahan Pelaju, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang Kunjungan dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Garda Raja Wali Perindo atau GRIN Kepada masyarakat di Sumatera Selatan GRIN Perindo dibentuk untuk membantu perjuangan partai Dalam membuat perubahan bagi masyarakat Indonesia Bahwa keberadaan GRIN bisa diterima Kita harapkan bisa diterima di masyarakat di sini Partai Perindo akan terus melayani dan membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat kecil Sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera Tim Ainews melaporkan Demikian Lintas Peristiwa Pergembangan berita lainnya dapat Anda saksikan Di Lintas Ainews sore pukul 15 waktu Indonesia Barat Saya Desvita Bionda, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa